Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi disini Sebelum kita lanjut ke tutorial Jangan lupa subscribe, like, dan komen Disini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office Dan masih banyak lagi tutorial lainnya Anda juga bisa request tutorial disini Selamat sore semuanya Kali ini kami akan berbagi tutorial Yaitu tentang komputer Cara mengembalikan komputer ke pengaturan awal Atau bisa dibilang restore Caranya seperti ini Anda masuk ke start Lalu Anda pilih control funnel Ini menggunakan Windows 7 Tapi untuk Windows 8 dan Windows 10 sama saja Kita masuk ke control funnel Selanjutnya disini Anda pilih system and security Nah, Anda perhatikan di bagian ini Disini ada tulisan restore your computer Anda klik saja Nah, selanjutnya disini Anda pilih oven system restore Oke Nah, nanti akan terbuka dialog seperti ini Disini Anda bisa langsung klik restore saja Disini rekomendasi Tapi disini saya akan memilih close Defense disini restore point Lalu klik next Nah, disini adalah daftar installing terakhir Anda menginstall software Satu contoh disini saya akan merestore ke installing direct Jadi, waktu saya menginstall direct Ini yang terakhir Jadi, nanti Oke, saya tutup terlebih dahulu Oke Jadi, nanti software disini hilang semua Jadi, saya mengembalikan pengaturan awal ke Terakhir saya menginstall direct Oke, sekarang klik next Disini lalu Anda klik finish Lalu pilih yes Ini proses restore sedang berlangsung Silahkan Anda lihat Ini Sekarang kita tinggal tunggu Nah, komputer akan merestart seperti ini Nah, ada peringat semua ini Harap tunggu Proses ini memakan waktu cukup lama Tergantung sistem pada komputer Anda Seberapa banyak software yang ada install di komputer atau laptop Anda Oke, komputer akan melakukan shoot down Jadi, nanti setelah shoot down Hidup kembali Ini restart Oke Oke Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke nah bisa anda lihat ini layarnya tidak full karena saya merestore komputer ini atau mengembalikan pengaturan awal ini terlalu jauh yaitu sebelum menginstal dripper PGA nah disini ada peringatan sistem restore complete, successful oke ini sudah selesai kita tinggal close nah ini tandanya sudah selesai kita melakukan restore atau mengembalikan komputer ke pengaturan awal jadi ini menunya terakhir saya install cuma satu ini bawaan dari komputer oke ini sudah selesai oke oke jadi seperti itu cara mengembalikan komputer ke pengaturan awal atau merestore oke buat anda yang mau mencoba selamat mencoba ini bisa anda lihat menunya sudah hilang semua ini tinggal kita pasang lagi mungkin tutorial dari kami sampai disini kita lanjut tutorial yang berbeda selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati